Bagi pengunjung kebun raya Bogor yang ingin melihat aneka jenis tanaman Nepenthes atau yang biasa disebut kantong semar, kini bisa menikmatinya secara langsung. Belum lama ini pihak pengelola kebun raya telah meluncurkan taman tematik yang beri selebih dari 50 jenis tumbuhan karnifora asli Indonesia ini. Di antaranya adalah Nepenthes mirabilis, Nepenthes rainwardiana, Nepenthes sumaterana, dan Nepenthes rafflesiana. Tanaman langka dengan motifnya yang unik dan corak yang beragam membuat tanaman ini menarik perhatian pengunjung. Selain itu, para pengunjung pun akan disuguhi teknologi penyiraman tanaman secara otomatis hingga bisa menyegarkan tubuh. Sementara pihak pengelola sengaja menghadirkan taman tematik ini guna melindungi koleksi Nepenthes yang kini terancam punah populasinya. Adanya taman? Bagus banget. Saya kebetulan dari komunitas perkumpulan pelukis botani, IDSBA, itu membutuhkan tempat seperti ini. Karena kan kita kalau ke botannya langsung juga belum tentu bisa. Jadi kalau ke sini kita mau cari spesimen untuk Nepenthes itu ke sini. Saya sudah beberapa kali sih ke sini. Tapi ini kayaknya di setting sudah lebih bagus lagi, lebih lengkap sama perawatannya juga sudah lebih bagus lah dari yang sebelumnya. Yang menarik dari tanaman Nepenthes ini apa sih Bu? Apa ya dia, setiap jenisnya itu berbeda-beda dan itu banyak sekali. Dan ini kita di Indonesia tuh setiap provinsi, setiap pulau tuh ada. Dan jenisnya juga bermacam-macam gitu. Tidak sama, itu lucunya gitu, hebatnya. Jadi ini kita berharap bahwa taman Nepenthes ini bisa menjadi ajang tidak hanya koleksi untuk riset, tetapi juga untuk edukasi ya, untuk para generasi muda kita, adik-adik kita untuk lebih mengenal kantong semar atau Nepenthes ini karena 70 persen koleksinya di dunia itu dari Indonesia gitu ya. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikannya. Ya, jadi Nepenthes ini salah satu jenis yang dilindungi. Ya, banyak ya, banyak spesies yang dilindungi dan secara umum tidak boleh diperjualbelikan sih ya, gitu sebenarnya. Tapi dengan koleksi yang ada di sini, kita akan berupaya nanti melakukan perbanyakan secara artifisial tentu, ya, sehingga nanti bisa menjadi komoditas juga yang bisa menggerakkan ekonomi, ya, gitu. Dan kita akan bekerjasama dengan KLHK ya, untuk memastikan bahwa kelestarian bisa dijaga, tetapi juga bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakatnya. Nantinya pihak BRIN juga akan mengembangkan tanaman ini melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!